Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, Bu Astin adalah guru dari SD Negeri Kebunagung 01 Kejamatan Sumowono. Mungkin beberapa di antara anak-anak masih ada yang belum bisa mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah seperti biasanya. Tapi adik-adik tidak perlu sedih. Karena dimanapun adik-adik berada, kita tetap dapat melakukan pembelajaran. Nah, hari ini Bu Astin juga akan mengajak kalian untuk belajar. Pembelajaran yang akan Bu Astin ajarkan kali ini khususnya untuk kelas 5 SD. Bu Astin akan memfokuskan pembelajaran pada tema 5 sub-tema 1, yaitu tentang komponen ekosistem. Muatan pelajaran yang akan Bu Astin ajarkan terfokus pada ilmu pengetahuan alam atau IPA. KD 3.5 KD 3.5 Menganalisi hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di sekitar kita. Kali ini Bu Astin akan mengajak kalian belajar sekaligus berimajinasi dan juga berkreasi. Nah, karena Bu Astin sudah memegang pewarna, pasti anak-anak di rumah juga tahu apa yang akan Bu Astin lakukan. Benar sekali, Bu Astin kali ini akan menggambarkan sebuah gambar ilustrasi agar kalian bisa memahami materi dengan baik dan tidak mengantuk. Sekarang, Bu Astin sudah membawa pewarnanya. Ayo, anak-anak ikut Bu Astin untuk menyaksikan gambar ilustrasi yang akan Bu Astin buat. Kalian tahu tidak, di bumi ini ada berbagai jenis makhluk hidup. Ada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian tak hidup. Bagian hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan istilah ekosistem. Ekosistem tersusun dari individu, yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya seekor tikus. Kemudian populasi, yaitu kumpulan dari individu. Sedangkan komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menjadi satu, misalnya populasi tikus, populasi bunga matahari, dan populasi burung. Sedangkan ekosistem adalah kumpulan dari individu, populasi, dan komunitas yang menengpati suatu wilayah tertentu. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alami dan buatan. Ekosistem alami terdiri dari air dan darat. Di air, contohnya adalah air tawar dan air asin. Di darat, contohnya adalah hutan, padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Buatan contohnya adalah sawah. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan air asin. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Kemudian pada ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, gerang, koral, dan maluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Sangat indah bukan? Ekosistem darat yang pertama, contohnya adalah hutan hujan tropis. Di Indonesia sendiri, kawasan hutan didominasi oleh hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki kelembapan yang tinggi. Jenis hutan ini terlihat hijau sepanjang tahun karena pengaruh kondisi iklim dan letak wilayahnya. Wilayah tropis selalu terkena sinar matahari sepanjang tahun. Iklim yang mendukung dengan suhu yang selalu hangat dan ditambah curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan semua tumbuhan yang hidup di sini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis ini. Kemudian yang kedua adalah sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar, seperti palem dan akasia. Sistem biotik ini biasanya terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis. Kurangnya curah hujan menjadi pendorong munculnya sabana. Sehingga sabana dikenal juga padang rumput tropis. Iklimnya tidak terlalu kering untuk menjadi kurun pasir, tetapi tidak cukup basah untuk menjadi hutan. Suhu udara di daerah sabana tetap sama sepanjang tahun, yaitu hangat. Hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia, seperti zebra, singa, ataupun gajah. Contoh ekosistem darat yang berikutnya adalah padang rumput. Ekosistem padang rumput ini juga disebut dengan nama lain yakni grassland atau stepa. Tumbuhan khas yang tumbuh di sini adalah rumput. Ekosistem ini dipenuhi dengan hambaran rumput yang hijau. Sehingga apabila kita memandangnya, maka sejauh mata memandang kita akan melihat warna hijau yang segar dan mendamaikan. Ekosistem padang rumput ini hanya ada di lingkungan wilayah yang memiliki iklim tropis. Binatang-binatang yang hidup di ekosistem padang rumput ini sebagian besar merupakan binatang yang memakan rumput atau daging. Beberapa di antaranya adalah gijang, rusa, jerapah, kambing, gajah, sapi, dan zebra. Ekosistem yang berikutnya adalah gurun. Gurun atau padang pasir adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih basah, hal ini mungkin benar. Walaupun jika diamati secara seksama, gurun seringkali memiliki kehidupan yang biasanya tersembunyi. Kurang lebih sepertiga wilayah bumi adalah berbentuk gurun. Bentang gurun memiliki beberapa jiri umum. Gurun sebagian besar terdiri dari permukaan batu karang, Bukit pasir yang disebut erp, dan permukaan berbatu merupakan bagian pembentuk lain dari gurun. Tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kering atau serofit seperti kaktus biasanya tumbuh di lingkungan ini. Sedangkan hewan yang hidup di gurun biasanya adalah hewan besar yang mampu menyimpan air seperti untah. Ekosistem darat yang berikutnya adalah taiga. Taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon. Spesies tersebut misalnya seperti binus, konifer, cemara, ataupun yang lainnya. Bioma taiga berada pada iklim subtropis. Tumbuhan yang tumbuh pada bioma ini berjenis homogen, karena hanya terdiri dari satu spesies pohon. Dominannya yaitu tumbuhan yang mampu bertahan terhadap suhu yang dingin. Hanya fauna-fauna tertentu saja yang dapat bertahan pada lingkungan yang cukup ekstrim pada bioma taiga ini. Fauna yang mampu beradaptasi dengan iklim yang didominasi dengan suhu rendah ialah jenis hewan mamalia yang dilengkapi dengan rambut atau jaringan lemak yang tebal. Jenis fauna yang terdapat di bioma ini antara lain adalah beruang hitam, gagak hitam, kelinci, kucing salju, ataupun rusakutub, dan serigala. Ekosistem darat yang berikutnya yaitu tundra. Tundra adalah suatu ekosistem pada daerah yang luas yang berupa dataran tanpa pohon dan hanya terdapat di sekitar kutub utara ataupun kutub selatan. Terbentuknya bioma tundra adalah karena lingkungan alam yang gelap dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan tidak terjangkaunya sinar matahari untuk menyinari daerah ini. Sehingga pada daerah ini hanya terdapat beberapa pohon kerdil, bahkan kebanyakan hanya terdapat lumut. Hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju atau es. Hewan-hewan yang hidup di bioma tundra ini antara lain rusak, kelinci salju, hewan pengerat, burung elang, beruang kutub, burung hantu, pingwin, paus beluga, dan paus narwal. Dalam fungsi ekosistem, bioma tundra memberikan dampak yang positif dari keberadaannya. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misalnya, pada saat musim hujan, hujan akan menyiram tanaman padi. Kemudian tanaman padi akan tumbuh subur. Setelah itu, tikus akan mendapatkan makanan yang banyak dari tanaman padi yang tumbuh subur tersebut. Ular pun akan mendapatkan banyak makan tikus. Tikus-tikus itu tumbuh besar karena mereka mendapatkan makanan yang cukup. Nah, otomatis populasi ular di daerah tersebut juga akan ikut bertambah karena sumber makanannya bertambah banyak. Kebalikan dari musim hujan, pada saat musim kemarau, keadaan panas tanpa hujan. Hal itu akan menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati. Tanaman tidak tumbuh dengan subur. Nah, tikus-tikus akan kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Jika tikus-tikus itu kelaparan, maka banyak sekali tikus yang mati. Ular akan kekurangan bahan makanan juga karena banyak tikus yang mati. Jika hal tersebut terjadi, maka secara otomatis populasi ular juga akan berkurang karena kekurangan sumber bahan makanan. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam dan sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali, kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada pada keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Contohnya adalah nelayan yang menggunakan bom peledak, dan beberapa industri yang membuang limbahnya ke dalam sungai. Hal tersebut tentu akan merugikan kita sebagai manusia. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Antara lain adalah nelayan menangkap ikan dengan menggunakan jaring, bukannya bom peledak. Kemudian, cara yang kedua adalah tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Melainkan, kita sebagai manusia harus menanami hutan-hutan yang gundul. Hal ini akan membantu kita untuk menjaga ekosistem agar lebih baik lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Astin. Semoga anak-anak di rumah bisa memahami materi dengan baik dan tidak mengantuk ya. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga ekosistem ini dengan baik. Jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya akan merusak ekosistem. Jika anak-anak di rumah masih ada yang belum memahami beberapa materi tentang komponen ekosistem, anak-anak bisa komen video di bawah ini ya. Sekian dari Bu Astin. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Jangan lupa jaga kondisi dan terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih telah menonton!